Pemerintah kota Yekaterinburg, Rusia menggelar festival Pahatan S yang rutin digelar setiap tahun di dekat Katedral on the Blood. Tahun ini festival Pahatan S diikuti oleh 29 tim seniman yang memulai pahatannya sejak 29 Desember lalu. Puluhan Pahatan S karya seniman ini dipajang di sekitar gereja kota Yekaterinburg. Festival Pahatan S ini merupakan festival ke-17 dan telah menjadi daya tarik terkenal bagi penduduk setempat serta wisatawan. Seniman diberikan waktu 10 hari untuk menyelesaikan karyanya dan mereka tidak perlu khawatir karya mereka akan meleleh. Karena tahun ini cuaca di Yekaterinburg berada di minus 10 hingga 15 derajat Celcius. Ada sebanyak 350 meter kubik es didatangkan dari danau setempat dan disiapkan untuk para peserta membuat hasil karyanya. Setiap peserta diberikan 5 meter kubik bahan es. Pada 7 Januari lalu juri telah memilih pemenang pada festival ini. Tim dari Arkhangels dengan Patung on Christmas Night memenangkan hadiah pertama. Karya pahatan es ini akan bertahan selama satu bulan ke depan jika suhu tetap berada di minus 10 hingga 15 derajat.